Ya, berjumpa lagi dengan saya Oke, Jepang semakin dingin, mulai memasuki mesungur Saya ingin cerita kejadian yang menarik nih, kejadian yang menarik guys Jadi kejadian ini minggu lalu, ketika saya pengen cuci mobil Itu saya ditelepon dari klien, ditelepon sekitar jam 11.35 Jadi pas waktu itu, klien tiba-tiba ngomong gini Aduh Alphine, kita ada masalah gini Terus ya, aku bilang, ada masalah apa? Terus ya, dia bilang bahwa, bisa gak Alphine kamu datang ke sini untuk pemotretan Saya bilang, jam berapa? Jam 12, berarti saya masih ada punya waktu 55 menit Sedangkan saya, saat itu, baru aja masuk ke tempat cuci mobil ya Terus ya, saya bilang, waduh Saya kalau misalkan jam 12, mungkin gak bisa Karena saya baru masuk mobil nih, cuci mobil Dan belum persiapan juga Terus ya, baru-baru kali itu tuh Mendadak banget kan, terus ya Terus ya, saya bilang, emang ada apa gitu kan Nah, jadi ceritanya Temen saya yang handle pemotretan kali itu Jatuhannya salah Jadi, yang seharusnya mulai pagi Kita salah Jadi, mereka salah schedule Dan mulainya tuh jam telat gitu loh Jadi, sedangkan si fotografer temen saya itu Harus selesai jam 1 Karena ada pemotretan yang lain Dan untuk itu, mereka Clien saya nelfon saya untuk Mungkin ada additional suit Jadi, saya harus datang ke sana Saya bilang begini Kalau jam 12.30 Saya mungkin bisa datang Saya usahakan datang Terus ya, akhirnya mereka bilang Yaudah, Alvin, kamu datang Kemungkinan juga mungkin Kamu cuma melihat doang gitu Melihat doang Karena Kita gak ngerti ini sesanya kapan Untuk Ya, sebagai ini doang Persiapan Kalau misalkan ada additional suit Kamu yang ngambil Terusnya Aku udah selesai cuci mobil Aku langsung pergi ke sana Nah, sampai di sana tuh jam 12.35 Baru Baru mau buka Buka pintu mobil Tiba-tiba ada phone lagi Alvin, kamu sekarang dimana? Aku bilang Ini baru nyampe Saya bilang Aduh, kamu cepetan Kita seolahnya udah mau selesai Terusnya saya naik langsung Di sana saya ngelihat ya Pemotretan Terusnya Yang leadernya ngomong gini Alvin Terima kasih nih Udah sempetin waktu datang Ternyata pemotretannya ini Sudah mau selesai Alvin Jadi Terusnya saya bilang sama fotografer yang itu Gimana kamu mau usah ganti Atau enggak? Karena kan kamu jam 1 harus keluar Dia bilang enggak, Ven Karena bisa nih Mungkin beberapa kali shoot lagi Nah, ternyata Saya ke sana itu Enggak motret Jadi saya ke sana itu cuman Melihat gini doang Melihat Oh, iya, iya Oke, oke, oke Gitu Nah, terusnya Udah kan Sudah selesai Sekaliannya ngomong gini Alvin Terima kasih udah datang Dan sebagai Tapi tetap Pembayaran Kita akan bayarkan Ke kamu Full Oh, saya bilang Serius nih Iya, serius Gak apa-apa Jadi guys Gue dapet full Enggak kerja Maksudnya Enggak kerja Maksudnya Cuman Ya, untuk itu doang ya Apa? Nelihat doang gitu ya 10 menit Dan Reward-nya full Saya akan terima Dan Setelah saya terima Dan saya alokasikan Ke ini guys GoPro 7 GoPro Hero 7 Black Jadi Saya gak Saya ngelihat ya Bahwa Yang terbaru ini Jadi saya beli itu Nah Saya bilang gini Waduh Kalau misalnya sering-sering Kayak gini Enak juga Kalau akhirnya Jadi Berapa ini harganya Kemarin aku beli 53.460 yen Kalau di rupiah Mungkin sekitar 6 juta lebih lah Hampir 7 jutaan Nah jadi Bayangkan Jangan 10 menit Saya bisa mendapatkan GoPro 7 GoPro Hero 7 Black Dan Kenapa saya beli ini Karena Saya melihat Feature-nya bagus Dan Apa ini Ada feature yang bagusnya juga Seperti gimbalnya ya Stabilizer itu bagus Jadi Kamera ini Akan saya gunakan Untuk Expedisi saya Selanjutnya Karena saya setiap tahun Melakukan ekspedisi Dan ekspedisi tahun ini Saya melakukan Akan ke Hokkaido Untuk trekking Ke gunung Ke gunung Di Hokkaido Jadi ya Ini GoPro ini akan Menemani saya Jadi Mudah-mudahan Saya bisa Makainya Dan Bisa menciptakan Ya mungkin ya Behind the scene-nya Atau gimana gitu Bagus juga Ya gitu aja Jadi Yang saya ingin ceritakan Bahwa di Jepang Kepercayaan Kepercayaan itu Benar Benar-benar penting ya Jadi kalau klien Minta sesuatu Kita Kita niatkan Maksudnya kita Benar-benar mau Membantu mereka Ya kita Kita berusaha Memperlihatkan Bahwa kita ingin Membantu mereka Dan mereka Akan respect Gitu Jadi Jadi gak hanya Skill ya Jadi Ada Kalau di Jepang Kayak gimana ya Maksudnya Ada perasaan Ya Maksudnya Perasaan Ikatan Ikatan Perasaan Itu ada banget Nah Oke gitu guys Terima kasih Saya gembira Mendapat GoPro 7 Black Oke Terima kasih Udah menonton Dan Tetap semangat Terus berkarya Terima kasih selamat menikmati